lagi ya, yang tadi terputus tadi kita bahas masalah ini yang suran sekarang bagaimana membuat tabelnya ya seperti biasa ya jadi kita ada 6 tahun ya 2, 3, 4, 5, 6 oke 50 juta ya, tahun pertama dia bunganya bayar berapa? kan bunga 20% oke 20% dikali 50 juta berapa ya 2,2 ya aku atur aja 0,2 dikali 50 juta ini pake E6 ya E6 tuh kayak 50 juta, oh 10 juta berarti bunga 10 juta bunga 10 juta oke bunga 10 juta berarti pokok 50 kurang 10 salah salah di angsuran ya 15 ya 15 bunga 10 juta angsurannya 15 pokoknya berarti 15 kurang 10 5 juta kosong 35 33 33 3,03 sisa berarti 50 juta oke coba ya 50 juta 50 juta dikurang 50 35 3 33 43,03 sama dengan 44 juta 9 64 6 6 6 6 koma 97 oke kita pindah kesini ya sekarang ya sisa ya pinjaman berkurang 44 9 9 maaf kesini pindahnya ya kesini pindahnya sini 4 sorry 44 9 64 64,66 6 6 97 oke lanjut lagi ya sekarang 20% dikali 44 0,2 dikali 44 94 64 6 6 6 koma 9 oke 8 9 22 oke lanjut lagi jadi disini 8 juta 9 9 9 2 9 3 3 3 koma 3 94 berarti sisanya itu 4 4 9 6 6 6 6 koma 97 dikurang anser ya kalau anser itu kan anser yang tadi ya jadi bisa langsung dikurang ya oke 35 juta ya salah saya lupa diangsuran diangsuran kan angsurannya kan 15 juta ya sorry 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 angsurannya kan 15 juta 35 35 33 koma 33 koma kosong tiga ya sorry jadi ini dikurangin nih ya oke eh kita kurangin dulu 15 juta kosong tiga lima tiga 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 koma kosong tiga dikurang 8 9 9 9 2 9 33 koma 3 94 oke 6 juta 6 juta kosong 4 2 3 9 9 koma 6 36 oke berarti sisanya berapa ya tinggal dikurangin 44 9 64 6 6 koma 97 dikurang ans oke 38 jadi benar-benar ya di tahun pertama itu banyak bayar bunga ya full tapi tahun kedua jadi tambah sedikit bunganya kan saldo menurun koma 33 oke lanjut lagi lanjut lagi 3 ini pindah ke sini ya 38 9 22 267 koma 33 kalau misalnya hasilnya enak itu karena gak pakai Excel ya kalau pakai Excel lebih enak 0 eh masih main tuh sorry intermeiser lanjut pokok ya berarti ini tinggal dikali lagi nih untuk bunganya 0,2 dikali 38 ya tinggal dikali aja 0,2 dikali ans pakai ans ya kan itu anser ans itu kepanjangan anser bukan anser sama itu NO ya 7 7 8 4 4 5 3 koma 4 6 7 kalau disini kan 7 koma ya itu kan US kalau kita kan pakai titik kalau koma itu desimal kalau US dia terbalik ya terbalik ketebalik kayak bahasa betali lanjut nah berarti tinggal dikurangin yang 7 juta ini dikurangin dengan 15 juta ansuran ya kita coba kurangin 15035 333,03 dikurang ans 7,25 10 19 19